Oke guys, hari itu aku merasa kulit aku tuh sekarang agak sedikit kering dan kusam ya guys ya Karena beberapa hari ini sering banget gue syuting di outdoor ya guys ya Jadi kulit tuh agak kering dan kusam gitu ya guys ya Tapi kebetulan gue baru dikirim produk terbaru dari Scarlett Nah ini produknya guys Ini namanya Seriously Syuting Hydrating Gel Mask Jadi ini masker buat wajah guys ya Dan satu lagi yang hijau ini guys ya Ini namanya Herbalism Magward Mask ya guys ya Jadi kedua produk ini bisa memulihkan kulit gue yang kering dan kusam guys ya Gue bakal kasih tau cara pemakaiannya seperti apa Nah guys, yang pertama seperti biasa kita berisihin dulu kulit muka kita dengan facial wash yang ini guys ya Ntar gue cuci dulu ya Oke guys, untuk step yang pertama Karena muka gue itu tipenya kombinasi Jadi gue bakal kombinasiin produk masker ini ke bagian-bagian muka ya Nah yang pertama untuk yang warna hijau ini ya guys ya Nah pake ini udah disedain Tinggal buka aja Kayak gini biasa guys ya Tinggal dioles aja Nah ini buat bagian muka yang atas guys ya Ingat ya Ini buat bagian yang atas ini ya Gue bakal coba Nah gini guys ya Ini tinggal dioles-oles begini Sampai ke Merata guys ya Nah sampai merata boleh pake tangan Boleh juga pake ini langsung guys ya Kalau gue sih biar agak gak ribet Langsung aja pake tangan begini Nah ini dingin banget guys Kemuka Nah ini tipis aja ya Secukupnya Biar muka yang kusam Buka sebuah shoot di outdoor Bisa kembali glowing lagi guys ya Nah untuk yang kedua Yang seriously shooting handwriting gel mask ya Nah guys oke Ini udah disedain juga Sepatulanya tinggal dicolek aja begini ya Langsung di Ini di bagian bawah yang Tadi yang kombinasi guys ya Karena ini Gue makanya Kombinasi muka guys ya Nah Kita ratain aja Dari bawah mata Sampai pipi bagian bawah ya Kita ratain aja Tipis aja gak apa-apa guys Yang penting karya makanya itu rutin guys ya Nah ingat guys ya Kalau mau kombinasi Kalian harus pake yang Tadi warna hijau yang ini Yang ini Oke Ditaruh di Bagian jidat sama hidung Nah ini yang pink Nah ini yang pink Di bagian muka Bagian bawah Sampai dagu guys ya Pokoknya ditunggu aja Sampai sekitar kurang lebih 5 menit Sebelum kalian cuci pake air bersih Oke guys Oke guys Ini udah 5 menit Lebih Gue bakal cuci dulu ke belakang Oke guys Nah ini Gue sudah selesai nyuci Mukanya dan kalian lihat hasilnya Ini glowing banget Ya Muka gue jadi lebih kenyal Gak kering lagi Dan Gak kusam lagi Oke Buat kalian Langsung aja Kalau kalian mau coba Masker wajah dari Scarlett ini Kalian langsung aja Klik link yang ada di description box Di bawah Dan harganya Cuma 75 ribu aja Dan ini sudah terdaftar Di BPOM Guys ya Jadi aman Oke langsung aja Klik link yang ada di description box Di bawah Oke guys Bye bye Mbak Mbak Yang pesen grab Iya Selama Sebentar Rianti Bukan ya Oh mbak Oh ya masuk Eh masuk Jadi kotor Kotor tadi Ada ini Apa Saya ada penumpang bule Tadi mbak Orang ini Rusia Dia bawa Kayak macan gitu Keputnya Di situ Kalau di depan gak apa-apa Di depan aja ya Ini Rusia Iya 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 Ya mbak silahkan Mbak Sorry Itu bisa pelan bikin gak nutup pintunya Oh kenapa Enggak Kegancangan banget Oh mbak Oh mbak Ini pintunya baru di servis mbak Itu baru set lagi gimana Iya maaf ya mas Sudah cuci tangan belum Sudah mas Di sebelah ternanya Tauk bawah ini mbak Tauk bawah virus Sorry Satu lagi Maaf ya mbak Tauk bawah gimana mbak Ini ada foto Tauk ada Iya mas Ya udah mas ya Saya buru-buru Sabar dulu Saya lagi cuci tangan Gak kelihatan Iya kelihatan Sebentar dong Ini lagi ini Harus ini nih Kalau cuci tangan Terus selas-selasinya Harus ini Atau Banyak begini doang Enggak bersik Kalau begini mas Tapi lu sabar tuh Ini mau kemana sih Dihitungin lah mas Mau kemana Selama ini Saya mau meeting lagi Hah meeting Meeting dimana mbak Meeting di daerah Separua Ada client disitu mas Serius mau meeting Separua Kok meeting Separua sih Iya soalnya clientnya lagi disitu Oh gitu Mau meeting apa Mau beli cilor Iya mau meeting mas Hello miss Iya lah Si beltnya udah dipake Pakai doang Polisi tar Kena tilang Emang banyak Berani tanggung jawab gitu Kan gak mungkin kan Ini yang dipake mas Yaudah makanya pake Aduh mbak Pinjem raca Punya gak Ada mas Ada ganti Ya 200 ribu Itu buat karir Itu harus 200 ribu Saya Ada 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 Ini yang jemaskan Mas nanti diganti Ganti Oh sabar Mbak Saya ganti Tenang aja Saya pinjem doang Sebentar Ini tukang parkir Tunggung parkir Mas Mas Kalau kesepaduatnya Kesitu apa kesitu mbak Kesana mas Kayaknya sih Ini satu jalur ya Ini ya Ini satu jalur apa dua mbak Oh dua ya Macet ke Bandung mbak Astabilullahaladim Salah buka Ini lagi aku Tunggung 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 Coba Tunggung 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 Ini parkir mobil Nih Lirin Kayaknya Bandung Tunggung Biasa baik Ini tuh Parkir disitu Udah sama sempit Parkir disini Nih Pagero Nih Suka Bagai banget Jadi orang Lagi ada masalah Apa Lagi ada masalah Oh banyak masalah Emang Ada 100 Sampai 100 Emang disitu Nggak punya masalah Saya cuma ngeluh-ngeluh di jalan aja Karena itu si parkir Pagero Di Tengah jalan mbak Santai aja Lagi mbak Masuk di pinggir Tunggung Macet terus Bandung nih Sorry pak Maaf maaf Nggak Sendiri aja mbak Iya mas Keliatannya Enggak sama cowoknya gitu Enggak lah Ngapain Jomblo ya Oke Hah Bukan 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 Kalau jomblo juga Nggak apa-apa Emang masalah Santai aja Nggak usah tersinggung Sudah berapa lama Jomblo mbak Harus tahu Harus tahu Harus tahu Cuma nanya dong Ngobrol di jalan gitu loh Biar nih perjalanan tuh Nggak kerasa gitu loh Berapa lama ada Dua tahun Tiga Ya gitu lah Mas Tiga tahun Sya Allah Akut banget mbak Kesian banget Gila Hari gini 2022 Jomblo 3 tahun Kemana aja Mas saya lagi Ini ngurusin Apa Kerjaan Weiss Bisnis man ceritanya nih Ha Klien gitu ya Oke Bisnis apa ngomong-ngomong Harus tahu banget Ya kan ngobrol aja Kamu Emang kenapa Kalau nggak ngobrol Kan ini juga di perjalanan Saya ngomong sama Anda Yang apa-apa kali Bisnis apa Bos Ha Event organizing Event organizing Keren Gila Tapi aneh Kenapa Cewek mandiri Yang berkarir Tapi jomblo 3 tahun Kan Gila banget Itu kan Kayak Idi iu Gimana 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 What the Emang dengan apa ya Mas Jomblo Sama Kerjaan Iya maksud Biasanya Kalau wanita Karir seperti Anda Banyak disukai Lelaki Gitu Atau mungkin Anda tipe Cewek matre Bukan Mas tahu dari mana Bisa ngomong gitu Iya kan Saya nanya Mbaknya tipe cewek matre Atau bukan Kayaknya Mas nanyainya Kayaknya saya salah jalan deh Mbak Harusnya itu kesana Bukan kesini Mbak sih ngomong terus Dari tadi Saya jadi salah jalan Kenapa Diselungguin Pak Sembanya yang selinggu Jangan-jangan Mas Mas udah kayak ini ya Kayak apa Kayak acara ini Gossip gossip Oh kayak wartawan Kayak MC Ghibah gitu ya Acara-acara Ghibah Ini Ya lagi musim Sekarang pergibahan Gimana Biar rating naik Harus Ghibah dong Oke Mbak siap Santai aja Bos Q Mbak ini jutek banget nih Pantesan Gak ada cowoknya nih Nah jutek banget Habisnya tuh Yang gimana Ramah gitu Ke penumpang Ke supir Gimana kan Ditanya baik-baik Apa jawab Ngobrol Nanya-nanya ke saya Apa gimana Nanya-nanya tuh Kenapa ganteng banget Gimana gitu kan Kasih gak terkesima sama Ketempanan aku sih Mbak So Cuseng ya Ya Kalau aku malah Tengah ceweknya Logika aja gitu kan Cowok setempan dan sekeren gue Gak ada Ceweknya tuh kan ya Gideh gitu kan Not Impossible gitu Sorry Mbak Aku raya Caranya Eh Gak nanya sih Kirain Mbaknya Ada perasaan Ke saya Bangung Terus nih Serat jalan saya Ini lagi si Apa ini si ibu tuh Kalau nyitir tuh suka Ini Mbak Harus tuh Kasih jalan saya Kayak gimana gitu Aneh banget Nah kan jatuh Kata aku juga Gak Sakit Bang Gak Gak Handphonenya Maksud saya mah Kalau boleh lihat Situ kayaknya orang kaya Mas dari tadi Menilai orang Bukan menilai orang Hey men Hey men Eh apa Berada Ya gue cuma ngobrol doang Sama lo gitu Maksudnya jawab aja Mbak kelihatannya Kayak orang kaya Amin dong Ya gitu lah Amin Enggak kalau kelihat tuh Majinya branded banget Tasnya tas mahal Handphonenya dua Pembisnis satu Buat pacaran satu nih Handphonenya kayaknya ya Ya Cantik pulang lagi Sayang jamblo ya Siang-siang naik taksi online Aduh kasihan banget nih cewek Harusnya itu ya Cewek secatik anda Itu diantekin sama cowok Gitu lah Maksud gue Bahaya kalau ntar diculik Sama driver taksi yang gila Gimana Tunggak aja mbaknya Ketemu saya Jadi aman Gitu ya Iya lah Udah aman Ganteng kok Bandung sejuk Tapi macet Oh sorry Mbak Karena ya Lo tau sendiri lah Gimana banyak ceweknya Ini ada telepon masuk Gapapa kalau aku angkat turun Angkat aja masuk Halo baby Yes Aku lagi di Mana ya Aku lagi di Mall sayang Lagi beli baju dong Nanti buat kita kencan malam Gimana sayang Mau apa Dibawain apa Makanannya mau apa Seblak Aduh sayang Jangan seblak dong My God Hey 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 Yang jadi pacar aku tuh Minimal tuh ya makanan tuh yang High class gitu loh Pizza Hot dog Burger king Hamburger Masa seblak sama cilor Ya Allah Itu ngejagoran nanti Screen food sayang Kalau kita lagi santai-santai Gitu Gitu loh Gimana ya Masalah yang mana Kan udah dicelasin Kalau itu mah Masalah aku chattingnya sama siapa Sela Oh kan Sela Gini-gini Sayang Sayang denger aku ya Sayang Kalau pacaran sama aku Terus terima resiko gitu Ya kan kamu tau sendiri lah Aku kan Gantengnya tuh gak ketulungan gitu ya Maksudnya Kadang-kadang mirip Ariel Noah Kadang-kadang mirip Sejuna Ya wajar dong Kalau ada cewek yang tergila-gila Sama aku di luar kamu Kamunya jangan terlalu baper Nanti ya di skip aja Aku mau coba buat kamu kok Setia orangnya Enggak sekarang juga lagi Enggak sama cewek Aku sendiri Hah apa Suara Oh yang batuk Oh ini Karena aku ini Lagi di pinggir ini Tukang soto sayang Ya udah Tuh Kamu selalu dimasahin Kayak gitu Tuh Kamu mah gitu Selalu di masa lain Astagfirullah Hei Tony Dengar dulu aku Tony Hei Ton Tony Gini loh Aku tuh udah setia banget Sama kamu Please Jangan Seuzong terus gitu loh Ton Please deh sayang Honey Honey Hey Aku tuh gak pernah Eh Aku tuh gak pernah Komplen loh Masalah kamu gak Stixpack lagi Kamu Badan udah gak kekar lagi Aku tuh gak pernah Komplen gitu ton Tapi ya please lah Hari ini Jangan ugit-ugit masalah Itu lagi gitu loh Ya Nah udahlah Hubungan juga Komplen kaiter aja ton Udah Gak sibuk loh Tidak aku telepon lagi Terus aja Reset Kalau punya Pacar Posesif begini nih Selalu dicurigain Padahal aku tuh Setia banget gitu loh Mas Pacarnya Namanya Tony Apa Tony 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 siapa Yang mana Yang tadi mas telpon Tony Tony kali Tony gimana Cowok mas Rani Rani Bukan Tony Yang salah dengan kali mbak Tony Orang Rani Bukan Tony Kok Disuruh Suspect Udah Ya kan sekarang Cewek juga harus Suspect dong Padahal ada yang ngegym Kayak ini Banyak Tony Seksi mas Bukan Ya udah Jangan dibahas mbak Salah saya Mau gimana Ini resep banget Kenapa Sirik ya Liat aku pacaran Bagaimana Yang begini nih Kalau efek Jomlo 2 tahun Pasti begini Sirik melihat orang Mesra-mesraan Nih si mbak Matawain juga dari tadi Liat-liat tuh Matawain terus Udah yang lucu Muka saya Gimana Kadang ganteng begini Iya mas Emang Udah berapa lama Bisnis mbak Udah 5 tahun Wow Bangka ya Bener ya Tasnya mahal-mah Pantesan aja Makanya mbak Jangan terlalu sibuk Sama karir Bagi waktu Sama buat Asmara dong Biar gak jomblo Kasian nih Liat-liat Cantik begini Duh Siang-siang begini Pakai taksi online Duh Kasian banget Terusnya tadi Dianterin cowoknya Bagaimana gitu Kalau punya cowok juga Jam segini pasti sibuk Oh gitu iya Cari pengangguran dong Cowoknya Biar selalu ada buat kamu Pengangguran biar apa Mau makan apa ya Mau makan apa Mau makan malah Makan bolet lah Bisa Saya Nia Ampun Astagfirullahaladzim Aing ya Bersambung Gimana kalau saya turun di depan aja ya Dari tadi Dari saya pertama naik Masnya udah marah-marah Udah ini itu Nanyanya Udah bikin saya gak nyaman mas Gak apa mas Turunin aja di depan Turun gimana kan belum sampe Mas Saya nya gak nyaman Saya harus mau turun Iya turun aja di depan Gak nyaman Tapi tetap bayar ya Iya iya saya bayar Turunin aja di depan Oke kalau gitu Bagian mbak tuh rese banget Dari tadi Mas Nia loh Ada yang rese dari tadi Aku ngomong-ngomong begini Gak dijawab Jutek banget sih Ya saya jadi marah dong Kalau mbaknya jutek kayak gitu Saya loh mas yang tadi naik pertama Mas Nia udah marah-marah Saya yang nanya duluan ke mbak Begini begini Mbaknya jutek banget Jawabnya Bukan masuk hotel Bukan masuk hotel Brother Bang sih mau ngajak ke hotel Tuh dia Ini mas turun aja saya Yaudah Antara tuh ini lampu merah juga Masal banget jadi cewek nih Mas tuh harusnya ramah Sama customer Mbak juga harusnya tuh Ramah Malah jutek-jutek begitu Yaudah sok Disini aja turun Mau gak Disini aja mas Depan ya Ini kan stop panas Oke boleh Saya santai aja Saya turunin Tapi tetep bayar ya Iya saya bayar Rp. 20.000 Iya mas Sok turun Cepet Atuh mau turun ma Bisa lupa kali Sok Sok Atuh Hah Sok sekarang turun Boang jangan 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 bisa tak Gini 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 Sorry sorry Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Jangan 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 Jadi kita Ini lagi Bercanda Bercanda soalnya Oh ntar Kurang Durnya Gini Iya Gini Mbak Aku tanya Kalau lihat penumpang cantik T Eh Suka Pengen kerjain aja Gitu Terus Maksudnya Pengen kerjain Tes kesabaran Gitu mbak Jadi maksudnya Aku marah-marah Aku Nginimi kerjain Gitu Aku bercanda Asli Buat apa Mas Hah Buat apa Gak Buat apa Karena ini aja Apa Bisa aja itu kalau lihat yang cantik-cantik tapi mancing emosi iya, tes kesabaran namanya yaudah, udah minta maaf ya iya mas, iya kasih, mau ngapain mbak dilanjutkan pake lagi mbak, sorry maaf ya kaya aku boleh manggil kakak kan soalnya masih muda kalau mbak kan tua banget iya, dari tadi mbak soalnya pantasnya tuh kakak mah, ya kakak, jangan mbak lah so masih muda kayak gini begitu masih muda terus cantik lagi kenapa kak? enggak sorry ya kak, aku bercanda kak tadi bener kak, serius enggak apa-apa mas, siap terapi aja terapi ya misalnya bercanda kak oh iya kakak, karena udah marah malah tadi pasti haus ya iya haus banget kakak aku ada minum, mau gak? ini musti baru loh baru kan baru ya, kalau mau ini iya boleh haus ya haus ya tapi tawar airnya gak apa-apa gak apa-apa mas gak apa-apa mas soalnya gak ada yang manis disini iya gak apa-apa yang manisnya cuma muka kamu aja sorry ya kak mbak lagi tuh deh aku salah nyebut ya kakak kak serius kakak oh iya lupa eh kakaknya nama siapa tadi teh Rianti oh Rianti ya oh iya Rianti ya Rianti oh iya kenalin kak nama aku Tak 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 apa? ada panjangnya tuh iya apa? Tak bisa tanpamu pintar juga ya mas apa? pintar apa? pintar ngegombak oh iya emang aku masih lain pintar ngegombak aku juga pintar pintar apa? pintar bahagiain kamu serius kak cantik banget kak kenapa bisa kita? kenapa mas? iya cantik banget kenapa bisa cantik banget iya namanya juga perempuan kalau ganteng iya kan maksudnya ya oke lah banyak yang cantik gitu ya di Bandung juga banyak cuman kalau ke kamar beda cantiknya gitu kayak lebih menarik aja gitu kayak ya gitu lah pokoknya ada daya tariknya tersendiri dari lahir ya? udah cantik atau baru 2 tahun kebelakang? ingin mas ngegnya bisa gitu ya mas? iya gapapa tuh sorry ya mbak ya sekali lagi ya gapapa mas ya ada shop aja sih relax ya oh iya biar kakaknya relax ya karena di taxi aku maka ada service kak karena setelah aku bikin BT aku pasti bakal bikin nyaman gitu gitu dengan cara aku mau nyanyiin sesuatu buat kamu nyanyiin lagu lah buat kakak soalnya ya disini bisa karaokean juga kan oh gitu boleh ya iya mbak iya mbak nah mbak ini kebetulan ini lagu ciptaan aku mbak oh takkan lagi bisa aku percaya berhormat ini lagu ciptaan aku mbak lagi bisa ku jalani kini ku telah pergi jauh dari ku menjelaskan bahagia yang merekut haruslah biarkan aku kan selalu memilikimu jika harus berakhir selagi aku jalanin enak juga ya enak serius kak suaranya enak enak dilihat enak dilihat enak dilihat enak dilihat cantik enak dilihat kenapa sih kok beneran enggak ada pacarnya enggak ada belum karena fokus ke karir kali ya sifatnya ya kerja dulu kerja dulu ya tapi enggak trauma sama cowok enggak ya enggak sibuk apa kak sekarang kak? mesti sibuk kerja kerja mau aku tambahin enggak biar kakak lebih sibuk mikirin aku gitu aku tak ingin kau tahu kau hanya ingin tertawa dirimu sorry ya kak pinter juga mas pinter ya dari tadi ya gimana lah kan iya namanya juga laki-laki ya mas iya laki-laki kakak perempuan kalau dari film Naruto Maya kakaknya Sakura kenapa emang? ya kalau kakak Sakura aku jadi Sasuke tak pun aku rasakan indahnya bercinta bagiku cinta itu takkan ada dan kini kau mau datang untuk katakan cinta namun tetap ku tak pedulikanmu tak bisa selamanya Suka Naruto kak tau kan? tau ya? tau ya? iya perasaan Doraemon itu? kalau Doraemon kakak si suka oh itu si suka kakak si suka kalau Doraemon ya kalau aku jadi Ngebita apa ya kak ya? ya namanya juga ini kak lah namanya juga eh ngobrol-ngobrol biar santuy gitu kak jadi pada marah-marah mending ini-ini ya gombal-gombal ya Jangan mas tuh panggilnya A-A A-A tapi jangan A-A juga Ketan manggilnya terus apa? terus panggilnya kakak tapi kalau lebih baik sih panggilnya manggil sayang seorang aku punya pacar kaya kakak kan asal nate gak mungkin gitu kan kenapa lah mungkin? gak mungkin lah aku cuma supir taksi kenapa mas? kan setiap orang udah ada jodohnya iya maksudnya kan kalau hanya supir taksi terus bisa mendapatkan spek kaya kakak kan asal gak mungkin gitu kak iya mungkin aja tergantung kepribadian orangnya jadi gak ada yang gak mungkin ya kak? iya gak ada yang gak mungkin soalnya kakak mah nih ya kalau dari handphone nih tau handphone? handphone kakak mah speknya kalau handphone tuh spek iphone 13 kenapa? iya iya maksudnya sekarang paling bagus gitu loh kak bisa emang kalau dari mobil ini spek kakak nih lamborghini iya bener kak sih tapi kalau dari perwanitaan nih wanita ya kakak mah speknya spek bidadari seaku percaya kini kau telah hilang jauh dariku kalau bidadari ada ya mas ya aku juga bingung loh kak awalnya aku aku percaya loh ada yang bidadari tapi setelah ketemu kakak aku percaya kak bukan lagi bisa ku jalani ini kini kau telah pergi jauh dariku sisakan bahagia kini rianti rianti pasti cantik banget kak matanya bulat iya mata bulat mas kalau segitiga gimana? iya kan kalau kakak mah bulat ya segitiga kan nanti gimana tapi kalau mata aku mah ya pas ngeliat kakak tau gak bentuknya apa? bentuknya lope kak biarkaku kau selalu menyayangi ini kakak nih ini bisa kesini gak kak? bisa mas bisa ya kasih kakak ya aku ya lah gitu lah aku sering nyasap kak orang ini orang majareng kak kok kakak orang mana kak? orang bandung orang bandung asli mantis ya orang bandungnya bening-bening ya kak? iya emang iya bening kayak air gitu iya cantik-cantik bening-bening gitu kakak serius tujuannya mau ke separua nih? iya ke separua gak mau diganti? enggak lah emang mau ke situ mas ke hati aja tuh tujuannya ke mana? ke hati aku saat tindak bersamamu berakhir sudah namun kini ku sendiri tanpa hatimu dan ku rasakan seperti sekarang kira oke nih? iya kak kayak kalo di film ini tau gak siapa pasangannya Andin tuh siapa kak? film mana? oh mas Al pacarnya itu tuh ya? apa itu ya suaminya? suaminya oh suaminya mas Al iya tapi kalo kakak jadi Andin aku jadi mas Al dong juga akan kenapa kak? ketawa-ketawa terus? tadi marah-marah ke aku sekarang senyum-senyum iya tadi mas marah-marah sekarang gombal-gombal iya kan kakaknya kan pantas-sudut digombalin kak ya maaf deh tadi aku bercanda yaa maksudnya gini loh harusnya tuh sepek wanita bida dari seperti kakak tuh ya gak pantas untuk dibercandain karena pantasnya itu diseriusin aku merasa hilang terasa mati merasa tak berarti dan aku hanya sendiri disaat letih semua kita berarti aku apa aku lihat dapet korban kayak gini eh korban bukan salah-salah gue sorry kak cewek kakak gitu aduh kecepuasan dari jauh kok diam aja kak iya speechless aja hati-hati loh kak nanti baper banget suka digombalin kak ya suka kalau kebanyakan sih enak juga tapi suka yang romantis kan ya ya romantis humoris ah kita kira-kira nih kriteria kayak gitu ada gak dia? ada banget eh aku merasa hilang terasa mati merasa tak berarti dan aku hanya sendiri disaat letih semakin tak berarti kode-kode ya kak aku ya ya Allah sorry kak aku tadi bercanda kak lah yang serius ini yang sekarang begini oh tadi bercanda tadi bercanda yang awal ini serius sekarang aduh aku tadi pengen masih betas sama kakak tapi gimana ya ini deket banget sih kak kiloannya kak iya emang tujuan yang deket situ pas kak mau pindah iya maksudnya sedikit banget gitu ketemunya teh kan aku teh jarang-jarang ketemu kayak gini kak kan siapa tau ada waktu lagi mas oh gitu ketemu dimana oh gitu emang ada kesempatan buat ketemu lagi kakak? iya kalo ada kesempatan kalo ada maksudnya kebetulan nanti ketemu lagi dimana gitu kak oh gak janjian gak? kalo janjian bisa gak? boleh gak? boleh aja mas nanti aku boleh minta nomor whatsapp ya dong kak? buat apa? buat nanti janjian sama kak? boleh gak? kira-kira nih kalo gak juga gak apa-apa sih kalo aku mau pergi ya mas bisa aja sih mas nganterin iya kalo kakak apa namanya mau gak mau online nih offline aja ke aku jadikan nanti bisa ya? gitu mau aku kasih nomor whatsapp aku kakak? boleh mas buat nganterin aku ya iya iya ya jangan kan aku mau ngasih nomor whatsapp kak ngasih hati buat ngan juga kok bisa seandainya kini ku mampu berjalan tak terhenti seandainya semua berjalan bukan seperti ini disini aja ya? iya disini aja mas aduh gak ketemu lagi lah kak aku bener-bener masih kangen nih soalnya kak rianti bukan kangen apa masih bentah gitu gitu ya selamat lah kak disini ya? iya disini gak bisa kak disini kak ntar kak di depannya ini sudah susah tuh ada mobil kak kak bener kapan-kapan kotek-kotek ya kak ya? iya mas nanti kalo saya mau kemana-mana ya aduh kak sebentar sebentar jangan dulu turun gini 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 sebelum kakak turun aku mau ngomong dulu sama kakak kakak gini gini kakak pernah nonton youtube gak? youtube ya pernah ya? pernah nonton prank-prankan gak? pernah kakak tau kan disini ada kamera? jadi sorry kak gini sebenernya aku tuh konten kreator yang lagi bikin konten prank taxi sorry iya iya sorry makanya aku dari tadi tuh aku marah-marah jadi aku lagi bikin konten kak aduh sorry ya kak ya? itu dari tadi dari tadi udah pas masuk jadi ngerekel kak kalo aku minta izin buat ditayangin on youtube aku gak apa-apa gak apa-apa nama youtube ya kak? eh gak sih okta namanya nanti kakak sebutin dong ig kakak disini biar teman-teman pada follow kakak juga oke tapi sampai disini kak nama ig aku aku Rianti Chandrap Rianti? Chandrap Chandrap emang? kenapa harus Chandrap? oh India kebunan ya? enggak kenapa Chandrap? Chandrap sama pakistan? enggak dari nama maya oh nama maya orang bandung asli oke buat teman-teman nanti follow ig nya Rianti kalo nanti collab lagi sama aku mau gak? eh boleh aku mau kasih subscribe sih kak iya oh cuman buat konten doang cuman buat konten doang aku izin ya masukin youtube aku gak apa-apa ya nanti kita ketemu lagi boleh? oke boleh boleh ya makasih ya udah gak usah gratis 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 gak usah ya udah sukses buat kamu ya terima kasih ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton